Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia Amputasi 2022 di Turki 1-9 Oktober nanti. Indonesia berada di zona Asia Timur bersama Jepang, Malaysia, dan Bangladesh. Pertandingan kualifikasi di zona ini dipusatkan di Bangladesh. Pada pertandingan pertama, Indonesia berhasil mengalahkan Bangladesh 8-0, kemudian menaklukkan Malaysia 3-0. Dua kemenangan ini memastikan Indonesia berlaga di Piala Dunia. Kekalahan 0-2 dari Jepang di laga terakhir Senin, tanggal 14 Maret 2022, tak mempengaruhi hasil klasemen. Jepang dan Indonesia lolos di Piala Dunia mewakili zona Asia Timur. Ada enam zona di Piala Dunia yang meloloskan 24 negara. Zona Eropa mendapat jatah delapan negara, Afrika empat negara, Asia Barat tiga negara, Asia Timur dua negara, Amerika Selatan empat negara, serta Amerika Utara dan Tengah tiga negara. Setiap tim terdiri dari tujuh pemain. Pemain bola amputasi tidak memiliki kaki dan atau tangan. Pemain bisa memiliki dua tangan, tetapi satu kaki. Sedangkan keeper bisa memiliki dua kaki, tetapi hanya satu tangan. Pemain menggunakan kruk, tetapi kruk tidak bisa dipakai untuk menahan atau menggerakkan bola. Beberapa perbedaan dengan sepak bola umum antara lain, waktu pertandingan yang berlangsung 2x25 menit. Setiap tim pun bebas mengganti pemain tanpa ada batasan pergantian. Sepak bola amputasi pun tak memberlakukan offside. Hebat, bangga, ayo tim amputasi Indonesia. Terima kasih.